Bukan, saya kan membantunya Jadi kita cerita ya, si A ini punya masalah tentang cinta Jujur, saya dulu anak nakal Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kembali di channel DLZ, channelnya para dia semuanya Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Kita sekarang aja supaya tidak lupa Jadi video kali ini, saya ingin buat konten lagi Konten di mana part tentang saya lagi mau ngubah seseorang Bukan mau ngubah seseorang sih Dalam arti, saya ingin, bukan mendidik Saya ingin membantu mereka Tidak, saya ingin membantu si A ini untuk keluar dari sebuah masalahnya Jadi ceritanya begini, kita sebut aja si A Oke, si A ini punya masalah Masalahnya itu banyak deh pokoknya Jadi saya disuruh untuk menyelesaikan masalahnya Bukan, menyelesaikan, membantunya Jadi saya berpikir untuk buat konten Dimana konten secara diales Bisa menyelesaikan atau membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya Entah kenapa saya buat konten gitu Kayak apa ya, ya buat aja sih Demi memperlihatkan kepada kalian bahwa Gini nih caranya nih untuk menyelesaikan sebuah masalah Ya kan coy Hanya gitu sih simpelnya Jadi kita cerita ya, si A ini punya masalah Tentang cinta Ditolak Kedua, dikeluarkan dari pekerjaan Dan ketiga, bermasalah sama orang tua Jujur, saya dulu anak nakal Apa ini? Aib ya? Saya keluarkan ini Aib Kita ingin jujur-jujurnya aja sih Saya ingin kalian juga bisa ambil hikmah Ibroh Asik dah seperti orang Tarbiya Saya dulu anak nakal Tapi ada titik dimana saya merasa Harus berubah, bantu orang tua Ketika saya kerja Jadi barista Pergi pagi, pulang malam Pergi pagi, pulang malam Jam 10 malam Bisa jam 11 malam Jam 12 malam Jadi jarak tempat kerja saya sama rumah saya kan beda Antar kabupaten cuy Serius Saya pulang malam jam 12 Atau jam setengah 1 Selanjutnya saya Ngedit konten Sampai jam 2 Sholat Nangis Lanjut lagi Tidur Bangun Antar barang Kerja lagi Pulang pagi, pergi pagi Saya bisa sih Tinggal di tempat kerja saya Tapi saya sendiri Kalau saya tinggal di tempat kerja saya Saya harus nginap di situ Di lantai 3 Rokoknya kosong Saya sendiri Banyak nyamuk Gelap Seram Dan disitulah saya dapat titik Balik kehidupan Yang dimana dulu saya nakal banget Tapi bukan nakal-nakal Nakal-nakal banget juga sih Tindak Saya nakal sewajarnya nakal cuy Pokoknya yang kalian ambil hikmahnya adalah Kalian harus mengerti dunia kehidupan Kalian harus tahu dunia luar cuy Supaya kalian bisa ambil hikmah Dari semua Kisah-kisah kalian Saya ini ragu-ragu ya Ingin jelaskan kepada kalian Karena kenapa ya Karena ini aib Aib saya Jadi Saya kan Anak yang Berubah Sejak Saya jadi Pekerja Atau jadi Karyawan Dan disitu pertama kalinya juga Saya kerja Lulus SMA Dan kampus Berantakan-berantakan sedikit Bukan sedikit lagi Saya kerja Cari uang Dan disitulah saya tahu kehidupan Saya dapat titik balik Dan disitulah titik-titik terendah saya Sebenarnya masih banyak sih Tapi saya Nggak mau cerita banyak Untuk hal pribadi saya Karena Apa ya Karena Nggak aja sih pokoknya Nggak Intinya ya Gini Orang sukses adalah mereka yang merasakan Kesakitan sangat-sangat sakit Itu intinya Saya berada di sini Saya bisa menjadi seperti begini Karena Kisah-kisah saya Ya suka diremehkan Suka Digini-giniin Digini-gini Dalam arti Suka diremehkan ya Banyak sakit hati Banyak kekecewaan Banyak Diginiin Penolakan banyak Dan Saya berpikir Oke lah Kalau gitu Disinilah memang titik saya Titik terendah saya Saya harus kerja 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 Lupain semua hal-hal yang Membuat kita Dulu Bertindak Tak wajar Maksudnya Bertindak Diluar dari Hal-hal yang tidak baik Jadi saya Mengambil titik balik Untuk Oke Saya harus Berserah lebih baik Dari kemarin Dan inilah saya sekarang Dialights Yang selalu happy Ceria Karena dulu saya sedih Dan mengangis Dalam banyak hal Jujur ya Orang yang Hebat Titik terhebat Dia Ketika Dia sudah Tidak ingin Mempublikasikan Kisah-kisah sedih mereka Tapi dia Mempublikasikan Keceriaan mereka Karena dia Pernah Masihkan Sakit Dan dia Tidak ingin Kesakitan itu Terpublikasikan Di media Tapi ada juga Tipe-tipe orang Yang ingin Menceritakan kembali Kayak saya nih Saya ingin ceritakan Sedikit Sedikit Tidak banyak Satu persen Saya ceritakan Kepada kalian Kisah-kisah saya Dan itu Sama-sama saya ingin Buat video ini Video titik balik Kepada kalian Cerita-cerita Dari teman-teman saya Mirip sama saya Dan ada juga Mungkin tidak mirip sama saya Jadi di part ini Saya ingin Buat part tentang Ayo berubah Gitu ya Ayo berubah Ayo lebih baik Ayo terus berusaha Jadi saya ceritakan Kepada teman-teman saya Inilah kisah saya Jadi intinya begini Saya ingin buat part Tentang Ayo berubah Yang dimana saya akan Menceritakan Masalah-masalah Teman-teman saya Kepada kalian Dan solusi-solusi Yang real Yang mereka alami Jadi kita sebut Si A aja ini Ini karena saya Sudah punya sampel Sudah punya Orang Yang memang Yang memang bagus Untuk Di Apa ya Diangkat jadi konten Tapi saya ingin Tidak sebut namanya Inisial aja Eh bukan inisial Kita hanya sebut Saja si A Si A ya Nah si A kan ini Punya masalah cinta Kerjaan Dan Apa tadi ya Saya lupa Cinta Kerjaan Dan masalah keluarga Dia itu Cinta sama seorang wanita Tapi ditolak Kedua Dia dikeluarkan dari kerjaan Padahal dia masih punya hutang Sama orang Dan itu Membuat si A stres Dan Ditambah lagi Punya masalah Dengan keluarga Apa ya Jadi si A ini Bilang kepada Ibunya Ini mungkin Gara-gara si ibu nih Yang didik saya terlalu manja Didik saya seperti begini Inilah kenapa Seperti begini Kalian pernah seperti begitu? Nah Di video ini Saya akan Menjelaskan kepada kalian lagi Kalau Kalau saya dapat Dapat Anu ya Kalau saya dapat Hal yang ingin saya sampaikan lagi Oke Nanti saya akan lanjutkan videonya Pokoknya itulah Si A pokoknya seperti-begitulah Ya Untuk perkembangan selanjutnya Mungkin saya akan update Setiap Seperti sekali Untuk si A ini Kita sebut aja si A Masalahnya itu Tiga Ya Dia juga biasa Dikasih makan Sama orang tuanya Dia marah-marah Entah marah Nggak jelas Ditanya sedikit sama orang tuanya Marah-marah Makanannya yang masih ada Dia lempar begini Kalian pernah gitu? Ngaku Kalau Kalian malu-malu Comment aja di bawah ya Jadi si A ini Saya akan ceritakan Kisahnya di video Selanjutnya Sambil saya Sambil saya berproses Membantu dia Ya Si A Si A ini Jadi video ini akan update Setiap sebutkan sekali ya Mudah-mudahan saya bisa Update lagi Ini cerita tentang Si A Sambil saya Membantunya Untuk menyelesaikan masalahnya Kalau untuk konten ini Kita bisa sebut dengan Hashtag ayo Berubah Lebih baik Ya Oke sekian terima kasih Hanya itu Ini mungkin opening aja Untuk kalian semua Dan mungkin Kalian juga punya Teman-teman yang punya masalah Mungkin bisa hubungi saya Saya mendampingi dia Menyelesaikan masalahnya Meskipun saya bukan orang Yang bisa menyelesaikan masalah 100% Saya pasti minta bantuan Sama orang-orang Tapi yang ingin saya Bagikan kepada kalian Dalam sebuah video Yang dimana Kalian harus melakukan Hal ini nih Kalau ketika kalian punya masalah Hal ini nih harus kalian lakukan Ketika punya masalah Ya Mohon maaf kalau menurut saya Kumur-kumur dikit Ya Itulah Dialets Ngomong cepat Kumur-kumur Dan itulah keunikan dari Dialets Makanya Subscribe Oke guys Saya Dialets Mengucapkan terima kasih Kalau kalian suka dengan video kali ini Like, share, and comment Jadi bisa dibilang Saya sekarang aktif-aktifnya Untuk menggunakan media sosial Dalam hal positif vibes Pengaruh positif Apa sih vibes? Penting saya ingin berusaha Untuk menjadi content creator yang Memberikan pengaruh yang baik lah Insyaallah Masih banyak juga nakal-nakalnya saya Saya hanya minta maaf Kalau saya punya hal-hal yang tidak baik Jadi itulah Dua Saya ingin bercerita Main game Kita juga harus butuh kekuatan Refreshing Refreshing saya kan main game Bisa juga sih kita Dengan cara Bisa juga kita dengan cara Hal-hal yang lain Seperti Apa ya Sholat Eh Sholat kewajiban Cuy Kewajiban bagi muslim Jadi pokoknya refreshing ya Refreshing Refreshing saya itu Main game Tapi tidak bisa kita main game-game terus juga sih Pokoknya Apa hal yang kalian suka Ketika kalian udah ada di titik Aduh Hah 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 Kalian harus Melakukan apa Bisa olahraga Bisa main game Dan hal-hal sebagainya Tapi kalian harus ingat waktu Oke waktu ya Waktu Pokoknya Waktu adalah Hal yang paling penting bagi kalian Ya coy Main game boleh Ingat waktu Boleh Boleh melakukan banyak hal Tapi ingat waktu Ingat syariat Asik dah Ah dia les Pokoknya bagus dah Oke Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And peace Mari kita menjadi Sejaman Oke Saya di ales Mengucapkan terima kasih Saya ingin terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And peace Jadi saya tadi Agak Berlagak-lagak aneh Dan Tersendak-sendak Karena Tadi Ada yang ngeliat saya Teman saya Jadi saya buat konten ini Di rumahnya Tiba-tiba dia datang Dilihat dari kaca Saya sedikit Saya sedikit malu Dilihat-lihatin Oke Saya di ales Mengucapkan terima kasih Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And peace Mari kita menjadi channel nomor 1 And Doom Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati